Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa meresmikan dua instalasi air bersih di Kelurahan Bendung dan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Peresmian instalasi air bersih itu juga merupakan program TNI AD Manunggal Air. Di instalasi air itu terdapat penampungan air bersih masing-masing 5.000 liter lebih. Setiap penampungan, air bisa dimanfaatkan untuk ratusan kepala keluarga di dua kelurahan itu. Letnan TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, instalasi air bersih itu merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam bahu-membahu untuk mencari titik air bersih. Dia mengatakan, pihatnya juga akan menambahkan bantuan instalasi air bersih sebanyak tiga titik untuk kebutuhan masyarakat setempat. Ini disiasi oleh guru elemen masyarakat, bebas sama bahu-membahu untuk mencari titik air di sini. Yang mana kita ketahui bersama bahwa daerah di sini memang ada air tapi tidak layak untuk konsumsi. Airnya masih payau. Kita rupanya untuk mencarikan air. Alhamdulillah, biasanya kita pakai alat geolistrik. Tapi geolistrik yang belum datang sudah didoain duluan. Jadi pakai kekuatan doa ini ya. Kekuatan doa jaraknya kurang lebih 100 meter lebih. Temukan air yang layak untuk diminum. Alhamdulillah ada dua titik. Dan insya Allah tadi atas permintaan dari Pak Biji kita akan nambah lagi tiga titik. Khusus di wilayah apa namanya. Pesisir Banten. Tapi kita sebagai pemerintah daerah, TNI Polri ya, kita harus bahu-membahu untuk membantu kesulitan masyarakat. Sehingga ya dari dulu memang kita masih ada yang kurang-kurang. Tetapi kita pelan-pelan lah ya. Hari-hari kita membantu untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.